Intro Ini adalah ulasan versi singkat Dari smartphone yang saat ini menjadi daily driver saya Xiaomi Mi 5 Dan kali ini Video saya hanya akan membahas kelebihan-kelebihannya saja Bukan maksud memuja atau memberi pandangan tak berimbang Tetapi memang seringkali saya tak begitu berhasrat Untuk mengulas smartphone yang menjadi alat kombinasi utama saya terlalu dalam Anda tak pernah kan menemukan tulisan atau video ulasan LG G4 milik saya Pun begitu dengan Xiaomi Redmi Note 3 Pro saya Yang hanya saya buat mini reviewnya dengan menggunakan custom ROM Resurrection Drag Mix Videonya bisa Anda lihat di pojok kanan atas ini Kurang lebih konsep mini review untuk Xiaomi Mi 5 ini pun sama dengan video dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro itu Mengambil angka 5 dari nama produknya sendiri Inilah 5 alasan mengapa Xiaomi Mi 5 masih sangat dapat diandalkan di tahun 2017 1. Harga Xiaomi Mi 5 sudah semakin turun Saat saya membeli Xiaomi Mi 5 Rata-rata produk ini dijual di toko online pada kisaran harga 3-3,1 juta rupiah Bahkan sudah ada sekarang yang menjualnya di bawah 3 juta rupiah Saya sendiri berhasil membelinya kurang dari 2,7 juta rupiah Memanfaatkan diskon 15% dari promo BNI debit online di belanja.com Jika dulu saya sempat mengelah sebuah video yang menyatakan bahwa ZOOC Z2 merupakan smartphone dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 termurah Kali ini Xiaomi Mi 5 bisa merebut taktanya Selain karena harganya yang semakin turun Stok ZOOC Z2 sendiri sudah nyaris punah di pasaran ponsel tanah air 2. Performa Xiaomi Mi 5 masih sangat bisa diandalkan Siapa sih yang menyaksikan kejayaan Qualcomm dengan deretan Snapdragon seri kepala 8 di tahun 2011 lalu? Baik, Snapdragon 820 dan Snapdragon 821 menurut saya adalah yang terbaik yang pernah saya coba sejauh ini Keduanya, pernah saya coba pada Xiaomi Mi 5S, ZOOC Z2, dan terakhir ya pada Xiaomi Mi 5 ini Baru pada 2 prosesor ini sajalah, saya menyaksikan animasi 3D saat benchmarking menggunakan AnTuTu bisa benar-benar berjalan mulus tanpa tersendat Yang lebih istimewa lagi, dengan performa setinggi ini, Qualcomm mampu membuat kedua seri tertinggi prosesor mereka ini tetap hemat dalam konsumsi daya Inilah yang membuat saya yakin Xiaomi Mi 5 akan mampu rejak bertahan mengarungi tahun 2017 tanpa kendala 3. Kamera Xiaomi Mi 5 masih jadi salah satu yang terbaik di range harganya Ya, kamera Xiaomi Mi 5 saya rasa masih menjadi yang terbaik untuk smartphone di range harga 3 jutaan Ditambah dengan adanya image stabilization, memanfaatkan 4-axis gyro juga bisa jadi nilai tambah untuk mereka yang senang memanfaatkan kamera smartphone untuk merekam aktivitas yang dinamis Poin ini perlu digarisbawahi dengan catatan, wajib menggunakan MIUI ya Karena sejauh saya menggunakan ROM lain, kamera Xiaomi Mi 5 tak pernah seoptimal saat menggunakan MIUI kamera Hadirnya mode manual dengan pengaturan yang lengkap tentu semakin melengkapi kedik dayaan kamera dari Xiaomi Mi 5 ini 4. Tersedianya banyak custom ROM untuk Xiaomi Mi 5 Poin ini khusus buat mereka yang suka ngoprek Saya sendiri memang bukan penggemar MIUI Ada beberapa hal pada MIUI yang kurang sesuai dengan pola penggunaan saya Untungnya, perangkat-perangkat Xiaomi yang banyak digunakan di berbagai belahan dunia Selalu memiliki banyak custom ROM Entah itu yang disediakan secara ofisial Semisal Xenogen 914 yang saat ini sudah tak beroperasi lagi Hingga yang dikembangkan oleh tim-tim developer kenamaan di berbagai forum modifikasi Saya sendiri sempat mencoba Xenogen 914 Serta ROM AOSP by GDC Team Yang keduanya sudah berbasis Android 7.1.1 Noga Dari sisi UX Saya sangat dimanjakan dengan berbagai fitur baru Yang ditawarkan pada versi Android termutahir ini Namun memang, sebagaimana kebanyakan custom ROM dengan versi Android terbaru Yang belum terlalu matang Kedua custom ROM yang saya coba memiliki beberapa bug esensial Yang membuat saya untuk sementara ini memilih kembali menggunakan MIUI 8 saja Di Xenogen 914 Selain kameranya yang hasilnya tak sebaik pada MIUI Quick charging juga tak berjalan dengan baik Sementara di ROM AOSP Quick charging bisa berfungsi Tetapi Wi-Fi tethering acapkali mengalami masalah saat hendak digunakan Ada beberapa custom ROM lainnya Termasuk Resurrection Remix Yang belum saya coba Saat ini saya memutuskan tetap menggunakan MIUI dulu Sambil menunggu ada ROM Nougat lainnya Yang lebih stabil dan tanpa bug yang berarti 5. Banyak pilihan aksesoris untuk Xiaomi Mi 5 dengan harga yang beragam Ini selalu jejak alasan yang menyenangkan setiap kali saya menggunakan produk smartphone dari Xiaomi Ya, berbagai aksesoris dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko online di tanah air Berbagai casing dengan penampilan yang keren Dapat kita pilih dan dapatkan dalam waktu yang singkat Tanpa perlu membelinya di e-commerce luar negri Pilihan saya akhirnya jatuh pada sebuah case Peonia warna hitam Dengan tekstur seperti brush metal Dengan aksen pola karbon ala kevlar di bagian atas dan bawah sisi belakangnya Harganya tak sampai Rp 50.000 Selain banyak pilihan gaya Banyak pula pilihan harganya Jika dulu saya sempat harus membeli sebuah tempered glass seharga Rp 150.000 Untuk Zook Z2 karena minimnya pilihan Tak demikian dengan Xiaomi Mi 5 Saya cukup membayar sepersepuluhnya saja Untuk membeli sebuah tempered glass yang presisi Dan sudah berpinggiran 2.5D untuk Xiaomi Mi 5 Ini jadi alasan saya tetap menerima Xiaomi Mi 5 warna emas yang dikirimkan penjual Sekipun maksud hati ingin membeli yang warna putih Atau ujung-ujungnya tetap saya pakaikan case Jadi tak ada masalah deh dengan warna gold Punya banyak pilihan aksesoris yang dapat dibeli Untuk gadget yang kita miliki Seringkali membuat kebahagiaan tersendiri Dan kita patut bersyukur untuk itu Terlebih lagi jika melihat semua poin yang sudah saya sebutkan tadi Jadi itulah semua alasan mengapa Xiaomi Mi 5 masih sangat layak untuk digunakan Di tahun 2017 ini Dan juga alasan untuk kamu tetap bersyukur dengan apa yang kamu miliki Semoga bermanfaat ya video ini Dari kota Cimahi Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelatlah ku di kalah pertama matamu menatapku Hai kekasihku Jelatlah ku di kalah pertama matamu menatapku Hai kekasihku Jelatlah ku di kalah pertama matamu menatapku Jelatlah ku di kalah pertama matamu menatapku Waktu berjalan Serasa ku melayang Dan ragaku terasa terbang Rasa ingin bertemu yang semakin mendalam Menggodak menekan seluruh dadaku Sampai akhirnya ku berkata dalam hati Hari ini ku berjanji Takkan ku hianati cinta suci ini Kau pun harusnya berjanji Seperti diriku